Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi mencuat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika BBM bersubsidi justru banyak dinikmati orang kaya. Sementara subsidi BBM sebesar 502 triliun rupiah sebenarnya bisa dipakai untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah hingga puskesmas. Pemerintah saat ini masih belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan harga BBM subsidi jenis Pertalite saat ini seharusnya di angka Rp14.450 per liter atau lebih mahal dari harganya saat ini Rp7.650 per liter. Ada pun untuk harga solar Rp13.950 atau di atas harganya saat ini Rp5.150 per liter. Pemerintah pun sudah menambah alokasi subsidi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Harga di masyarakat itu Rp7.650 per liter. Kalau sekarang ICP-nya di Rp105 dan kursnya di Rp14.700 maka harga Pertalite harusnya di Rp14.450 per liter. Artinya harga Pertalite sekarang ini adalah 53 persen rakyat yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalite setiap liternya mendapatkan subsidi Rp6.800 setiap liter yang dibeli. Di solar tadi setiap liter yang dibeli Rp8.800 subsidi yang diberikan oleh negara. Sri Mulyani menambahkan subsidi bahan bakar minyak BBM yang diberikan pemerintah justru memperlebar kesenjangan ekonomi. Hal ini tercermin dari anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp502 triliun. Mayoritas dinikmati oleh orang mampu. Rp93,5 triliun ini 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. 60 persennya. Jadi hampir Rp60 triliun sendiri dari Rp90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite dia hanya mengkonsumsi 20 persennya. Masalah subsidi yang tidak tepat sasaran ini seharusnya segera diselesaikan agar pengurangan beban subsidi bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan kenaikan BBM. Saya kira memang harus ada problem yang perserius secara ketidak tepat sasaran yang disampaikan BUM Menteri ya itu yang harus dibereskan, bukan dibiarkan lalu subsidi kian meningkat. Saya kira dengan cara katakanlah menaikkan harga itu solusi jangka pendek padahal solusi yang harus diberarkan adalah bagaimana agar subsidi tepat sasaran. Itu yang saya kira penting. Sehingga pengurangan angka beban subsidi-nya jauh lebih baik. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyarankan pemerintah segera menyiapkan bantalan sosial jika nantinya harga BBM bersubsidi naik agar tidak berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. 70 persen lebih subsidi itu adalah tidak tepat sasaran yang menikmati justru adalah kelas menengah. Maka dari itu, kalau toh naik ada kelompok masyarakat yang tidak usaha naik hari ini. Ini apa? Pengguna motor atau motor roda 2. Itu tidak usaha naik dalam kategori motor di bawah 250 cc. Kedua adalah misal angkutan umum atau angkot. Ketiga adalah ojol. Maka daftarkanlah itu kendaraan itu untuk dapat subsidi sebagaimana harga hari ini tidak naik. Karena dengan itu rat maka tetap harus ada bantalan sosial berupa BALT, berupa apapun dan sebagainya. Nanti dihitung sehingga tetap tidak menimbulkan juga social unrest akibat gejolak harga dan sebagainya. Nah dan saya kira berapa besaran kemudian nanti bantuan sosialnya semuanya bisa dihitung. Subsidi bahan bakar BBM sebesar Rp502 triliun sejatinya bisa membangun Rp3.300.000. 533 rumah sakit, lebih dari 227.000 sekolah dasar, lebih dari 41.000 unit bus kesmas, dan lebih dari 3.500 ruas tol baru.